Pada Senin 20 September 2021 kemarin, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan telah memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun untuk memasuki mall. Akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Salah satu orang tua yang mengajak anaknya ke mall mengatakan, Ini kan pemerintah DKI Jakarta sudah melonggarkan peraturan bahwa sekarang anak di bawah 12 tahun diperbolehkan untuk ke mall. Gimana tanggapan ibu? Ya Alhamdulillah sih bisa belanja lagi buat anak-anak, karena kan nggak mungkin anak-anak terlalu dikendalikan. Ada rasa khawatir nggak sih ibu sebenarnya karena anak ibu belum divaksin? Sudah sudah divaksin, asal anak-anak belum ya. Tapi kan gimana ya, emang kebutuhan terus ya bismillah aja lah, mudah-mudahan bisa sehat semua. Ini perdana ya ibu ketika mendengarkan pengumuman itu ibu langsung mencoba ya ibu ke mall ya. Ibu tadi ke mall ngapain aja ibu bawa anaknya? Ya cari-cari, cari-cari pakaian, cari-cari main. Untuk pakaian adik ibu? Iya. Ibu tadi baru tahu nih ada peraturan dari. Oh, tahu juga loh. Ya, ya, ya. Jangan. Gimana bu, tanggapannya bu, kan hari ini diperbolehkan bahwa anak di bawah usia 12 tahun diperbolehkan untuk masuk dalam mall ya bu ya. Gimana bu, tanggapannya bu hari ini? Saya tuh senang. Anak, anak, lantaran anak saya udah diberpulasi masuk. Ibu tahu gak peraturannya sebelumnya bahwa memang hari ini diperbolehkan atau memang? Belum sih. Karena saya gak ada yang jagain, yaudah saya rawa aja. Biasanya anaknya sehari-hari kemana aja nih bu? Karena selama mall belum? Baru ini doang, kemarin. Biasanya di rumah aja. Tadi kemana aja nih bu? Di mall ini tadi kemana aja kelilingnya bu? Cuman ke atas matahari, udah gitu doang. Udah langsung mau pulang deh. Ada rasa kecemasan gak bu, bahwa anak ibu kan belum divaksin? Ada rasa kecemas gak? Sebenernya secemas. Cuman karena sebentar yaudah. Harapan yang berke depannya gimana bu? Misalnya lebih diperlonggar atau bagaimana gitu. Sebetulnya bu sendiri setuju gak dengan aturan ini yang memperbolehkan anak kecil itu? Ya kalau menurut saya kalau anaknya sudah aman, setuju-setuju aja. Kalau sudah aman ya, setuju aja. Iya, gue nanti yang nanti. Terima kasih. Ngerti-ngara. Vi pham perohhh. Terima kasih.